Pemirsa ratusan warga pengungsi dari desa Cimbang dan ujung payung Karo, Sumatera Utara melakukan aksi protes saat hendak dipulangkan ke desa mereka. Para pengungsi memprotes milihnya bantuan dari pemerintah yang akan menjadi bekal mereka di desa setelah sekian lama mengungsi. Ratusan warga pengungsian dari desa ujung payung dan desa Cimbang yang mengungsi di gereja akan kecamatan Kaban Cahe ini memprotes BNPB dan pengkap Tanakaro saat akan dipulangkan ke desa mereka dari lokasi pengungsian. Mereka kecewa karena hanya mendapatkan bantuan bekal untuk mereka bawa ke desa mereka ala kadarnya. Padahal stok bantuan di lokasi pengungsian masih banyak. Menanggapi protes para pengungsi, BNPB berjanji akan menyerahkan bantuan tambahan setelah mereka pulang ke desa mereka. Setelah mereka sampai di musimnya, maka tentu kami akan melekap yang namanya jatuh hidup. Jatuhnya adalah 0,4 kilogram beras petari perjiwa ditambah 6.000 rupiah perjiwa sampai dengan 3 hari ke depan. Ketegangan antara para pengungsi dengan pihak BNPB pun berangsur reda. Setelah BNPB menyosialisasikan kepada mereka mengenai bantuan tambahan yang akan diserahkan belakangan. Akhirnya warga kedua desa ini pun mau dipulangkan ke desa masing-masing. Dari Tarus, Sumatera Utara, Irfan, Ikiwan mengabarkan.